Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat sejumpla anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Kediri memiliki cara tersendiri untuk menjaga kebugaran terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka menggelar goes bareng, mengitari jalanan kota hingga Kabupaten Kediri. Dalam goes ini terlihat di antaranya Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi, Wakil Ketua Katino, Anton Dwi Payasa, dan Reza Darmawan. Di tengah pandemi, goes ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto mengatakan dengan olahraga ini pihaknya akan semakin percaya diri di tengah tren COVID-19 yang meningkat. Tubuh yang buka dengan imun yang tinggi diakini akan membuat mereka semakin maksimal dalam melayani masyarakat. Sebab meski harus bekerja dalam keterbatasan, pelayanan terhadap masyarakat harus tetap dilakukan secara maksimal. Ya hari ini Dewan menggunakan kegiatan goes bersama dalam rangka meningkatkan imun supaya kita lebih yakin, percaya diri walaupun sekarang COVID-19 semakin meningkat. Hanya saja tetap kita menggunakan prokes kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan memang mengurangi mobilitas kita. Dewan memang gerakannya sekarang ini sebagai contoh mengurangi mobilitas di jalanan. Sehingga kita tetap melakukan kegiatan Dewan dengan cara taking on the spot ke lapangan. Untuk melihat masyarakat dari langsung ikut memberikan, mensosialisasikan bahwa COVID-19 masih meningkat. Sekarang ini harapan bahwa tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ajaran cuci tangan, mengurangi mobilitas, bersama keluarga sehat dan bahagia di rumah. Ini harapan di rumah kita semua. Selain menjaga kebugaran, goes bareng ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dan memperkuat sinergitas antaranggota demi mewujudkan program-program yang prorakyat untuk masyarakat di kota Kediri. Mereka juga menghimbau agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV